Diduga pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Sebuah minibas terguling usai menghantam separator bus Transjakarta di jalan arteri Pondok Indah ke Bayoran Lama, Jakarta Selatan karena kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan. Sebuah mobil terguling usai menghantam separator bus Transjakarta di jalan arteri Pondok Indah ke Bayoran Lama, Jakarta Selatan. Kecelakan bermula saat mobil yang dikendarai seorang pria melaju kencang dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau. Saat melintasi jalan bercabang, mobil seketika menabrak separator busway dan akhirnya terguling. Diduga karena kondisi jalan yang licin pasca diguyur hujan membuat pengemudi tidak mampu mengontrol kendaraannya. Tapi memang tadi kadang-kadang kencang juga itu kali mobil ya? Kalau kadang kencang kurang tahu dah. Biasanya sih kalau di sini ada kencang. Jadi abang taunya pas dia sudah terbalik gitu ya? Sudah, sudah terbalik. Ada? Ketahu kejadiannya, anu-anu sudah rame. Warga langsung mengevakuasi pengemudi yang sempat terjebak di dalam mobil. Meski kondisi mobil mengalami rusak parah, beruntung pengemudi hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.